Pemirsa calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong KPU mengakui dan meminta maaf atas kekacauan data pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam menampilkan perolehan suara pemilu 2024. Sementara usaha dimintai transparansi soal sistem Sirekap, KPU mengklaim Sirekap saat ini justru lebih baik. Ganjar secara tegas menyebut Sirekap telah menunjukkan kegagalannya sebagai sebuah sistem. Seperti ketidakakuratan jumlah daftar pemilih tetap di sejumlah TPS hingga bantahan KPU terkait server Sirekap yang berada di Singapura. Menurut Ganjar, KPU mestinya bisa memberikan klarifikasi soal Sirekap dengan jujur, bukan memberikan bantahan. Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja, udahlah sistemnya itu fail. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras menagih KPU dalam transparansi pemilu. ICW dan Kontras menilai berbagai persoalan muncul akibat kesalahan pemindaian data Sirekap yang akhirnya berimplikasi pada kegaduhan dan kecurangan di hari pencoblosan. ICW juga mengkritik keengganan KPU membuka anggaran Sirekap dan mempertanyakan mengapa dana yang dianggarkan justru menghasilkan sistem yang berantakan. Anggarannya jumlahnya besar, tapi kok sistemnya berantakan gitu ya. Dan konsekuensinya adalah publik sampai sekarang menjadi kisru, menjadi ribut di berbagai daerah gitu ya. Karena sistem yang tidak siap, sistem yang tidak baik, begitu sementara itu sudah menghabiskan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi kami juga ingin memeriksa anggarannya berapa, sebesar apa, detailnya seperti apa, digunakan untuk apa saja. Apakah perencanaannya sejak awal sudah dilakukan dengan patut atau tidak. Sementara itu usai dimintai transparansi soal sistem Sirekap, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengklaim Sirekap saat ini justru lebih baik. Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idam Holik membantah tudingan adanya kecurangan dalam input data otentik perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS. Teknologi yang mempublikasi formulir model C hasil plano dan jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu, kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut. Prinsip penyelenggaraan pemilu adalah prinsip berkepastian hukum. Indonesia sudah punya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterhukan informasi publik, maka kami akan pedomani Undang-Undang tersebut dalam menjawab informasi yang diminta oleh masyarakat ataupun lembaga swadai masyarakat. Kami, apresia kami tetap hargai surat tersebut dan segera kami akan jawab. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi